Manajemen Rumah Sakit Umum Idaman Kota Banjarbaru memberikan layanan humanis terhadap penderita HIV atau orang dengan HIV maupun penderita AIDS dalam rangka optimalisasi edukasi keterbukaan baik bagi penderita maupun masyarakat. Metode pelayanan diberikan baik di saat konsultasi maupun bagi yang menjalani rawat inap tanpa memberikan ruang khusus dikarenakan penularan HIV AIDS sangat khusus seperti hubungan intim. Dari data pihak rumah sakit, dari 152 pasien didominasi para pelaku hubungan sejenis, gonta ganti pasangan. Sedangkan penularan terhadap pasangan masih sangat kecil. Kalau penanganannya tergantung nih kalau misalnya dia datang dengan kondisi odif tanpa gejala apapun misalnya dia odif tapi dia sehat hanya ke poli ngambil obat rutin per bulan itu yang disebut ARV udah pulang. Tapi kalau misalnya dia datang misalnya ada puluhan biare ya kita rawat dengan biarenya. Ruangan perawatan ini ruangan perawatan biasanya ke dalam. Maksudnya dia datang dengan TBC di ruang isolasi karena ada TBC-nya, TBC-nya begitu menular. Jadi kalau untuk perlakuan sendiri tidak ada, perlakuan khusus tidak ada mereka diperlakukan sama seperti pasien lainnya. Dengan keterbukaan odif dan oda kepada tenaga medis membuka ruang bagi penderita untuk bisa bebas dari tekanan psikologis dan bisa dimonitor kondisi kesehatannya. Taridasi Tompuluta TV Bancar Baru